Mbak, bisa nggak sih ngeobservasi orang hanya dengan tatapan begini? Bisa ya? Iya, peran dari psikologi forensik ini adalah untuk membuat sisi-sisi yang gelap itu menjadi lebih terang. Lalu pertanyaannya apa, Mbak, yang membedakan antara psikologi forensik dengan dokter forensik? Adakah momen di mana dokter forensik dan psikologi forensik bekerja sama? Mungkin, tetapi biasanya kami tidak bertemu secara langsung. Nah, itu alasannya mengapa seorang psikologi forensik itu harus yang pertama, menerima surat permintaan. Kami tidak bisa menawarkan jasa. Udah, sini aku yang berjalan, nggak bisa. Oh, gitu. Jadi, harus ada surat permintaan. Oke. Kami bekerja berdasarkan permintaan. Permintaan. Halo, sahabat Kompas TV. Kembali lagi di program Kode bareng gue, Aral Zia Fendi. Hari ini topiknya agak sedikit berat, tapi mari kita sama-sama belajar. Kita kedatangan di studio Digital Kompas TV seorang ahli psikologi, tapi kalau selama ini dengernya psikologi anak, psikologi klinis, nah ini psikologi forensik. Please welcome, Kassandra Putranto. Halo, mbak. Terima kasih sudah main di studio Digital Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak takut-takut nih, guys. Selamat siang. Gue takut-takut di ini, di observasi. Mbak, bisa nggak sih nge-observasi orang hanya dengan tatapan begini? Bisa ya? Ya, salah satu metode untuk mengetahui, menggali, menganalisa, ya memang observasi. Kita meng-observasi. Tapi sendiri, secara tunggal, tentu tidak cukup. Jadi harus ada interview, harus ada tester tulis juga. Mungkin ada lagi metode lain, melalui orang lain, itu yang disebut sebagai Aldo Anamnesa. Oh, I see. Tapi gue tetap takut. Tatapan yang Mbak Kasarda tuh tajem banget, takut gue. Jadi, mohon kerjasamanya, be nice ya Mbak Kasarda hari ini. Tapi gue nggak akan bercerita tentang gue, biar kita sama-sama belajar hari ini. Apa itu psikologi forensik, dan bagaimana seorang psikologi forensik bekerja. Nah, kita introduce dulu deh, mbak. Bagaimana seorang Kasandra Putranto akhirnya menjadi seorang psikologi forensik. Bagaimana juga perjalanan seseorang bisa jadi psikologi forensik. Baik. Jadi, yang jelas di tahun 2023 ini, baru saja ada undang-undang tentang pendidikan pelayanan psikologi. Yang memang akhirnya merubah semua tatanan pendidikan psikologi yang selama ini sudah berjalan. Oke. Dan ini juga untuk masyarakat penting sekali untuk diketahui, karena dengan undang-undang yang terbaru ini yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau saya lulusnya itu dulu tahun 1991, wisuda 1992. Oh iya? Saya kira mbak, Kasandra tahun 2000-an. Tapi serius mbak, gue gak nyangka 91 either, gue belum lahir ya. Oke. Jadi, dulu itu memang ada pendidikannya memang diteruskan, digabungkan antara sarjana psikologi dengan menjadi psikolognya. Itu kami tidak punya pilihan. Oke. Yang pertama itu, ada sistem paket murni. Jadi ada paket, kayak bundling untuk pendidikan itu. Jadi dia harus diambil separt per paket itu. Lalu kemudian di jaman saya, itu sekitar tahun 1982-1993 itu pakai sistem SKS. Oh oke. Jadi ada sistem kredit semester juga. Tapi tetap, kalau lulus harus langsung jadi psikolog juga. Karena masa pendidikannya 6 tahun. Gitu. Nah, jadi ini yang juga seringkali disebut sebagai S1 plus atau mungkin profesi. Begitu ya. Nah, kemudian dari tahun 1993 sampai ke 98 lalu kemudian berikutnya lagi ada beberapa kali perubahan. Ada perubahan. Tapi intinya menggunakan magister profesi. Magister profesi. Nah, tapi kemudian sekarang ini magister profesi ini ditiadakan. Makanya selama 2 tahun terakhir ya tahun 2021 dan tahun 2023 ini pendidikan profesi untuk menjadi psikolog itu sedang ditahan. Oke. Ya. Karena harus menjadi 4 tahun S1. gitu ya. Itu kan yang kemarin yang tadinya harus 6 tahun di zaman saya 93 itu harus 4 tahun ditambah 2 tahun magister profesi baru bisa jadi psikolog. Jadi kalau di zaman saya dulu 6 tahun lempeng harus jadi psikolog. Kalau yang sekarang dipotong 4 tahun tambah 2 tahun. Nah, sekarang yang tahun 2023 sarjana psikologi 4 tahun lalu kemudian mengambil pendidikan profesi bukan magister ya pendidikan profesi 1 tahun setengah lalu ada intern baru kemudian mengambil spesialisasi bidangnya yang diinginkan memang ada 3 ya misalnya klinis pendidikan sama organisasi atau mungkin sosial jadi ada 4 gitu ya. Klinis pendidikan dan organisasi ya? Betul. Tapi yang praktek yang menggunakan izin praktek itu yang 3 jadi psikolog klinis psikolog pendidikan sama psikolog industri organisasi. Nah, lalu kalau misalnya nanti mau ambil lagi subspesialis baru ada pendidikan lagi. Di subspesialis inilah psikologi forensik itu berada? Di tengah raih demikian. Jadi memang forensik itu dianggap sebagai pendidikan subspesialis yang tentu saja sedang digarap sedang diselesaikan dituntaskan untuk persiapan untuk pendidikan ini. Karena memang kebutuhan untuk psikolog forensik ini cukup tinggi di Indonesia sekarang. Mbak, di antara begitu banyak subspesialis psikologi gitu ya, anak dan yang paling laku lah rumah tangga misalnya gitu ya. Kenapa harus forensik? Ya karena memang seiring dengan kebutuhan untuk psikologi forensik atau psikolog forensik yang terkait dengan masalah hukum apalagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tentu saja pihak aparat hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan tentu butuh untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Karena kan ketika ada sebuah kasus baik itu pidana maupun perdata nah tentu perlu adanya kehadiran seorang psikolog forensik untuk bisa membuat terang perkaranya untuk membuat lebih jelas begitu. Sebagai contoh misalnya kalau di kasus pidana mungkin ada pembunuhan ada kekerasan lalu kita butuh nih kebutuhan dari dunia dan tentu saja di Indonesia terhadap peran dari psikologi forensik ini adalah untuk membuat sisi-sisi-sisi yang gelap itu menjadi lebih terang. Iya, iya, iya. Artinya opini ahli dari seorang psikologi forensik itu juga mampu membantu menemukan titik terang dari sebuah kasus. Betul. Bahwa semua akhirnya tetap nanti hakim yang mengambil keputusan tetapi tentu harus ada aspek-aspek yang digali dan dihadirkan itu alasannya mengapa peran dari seorang psikologi forensik itu melakukan tidak hanya pencegahan tetapi juga penanganan pemeriksaan lalu kemudian juga ada intervensi yang mungkin harus dilakukan misalnya mungkin mediasi mungkin ada terapi supaya bisa membuat seseorang bisa lebih banyak atau menyampaikan kejadian yang sebenarnya sehingga data-data yang diperoleh untuk proses hukum bisa menjadi lebih lengkap. Oke, jadi tadi itu juga menjelaskan apa aja pekerjaan utama seorang psikologi forensik ya mbak. Dia melakukan mediasi mengobservasi korban atau tersangkanya juga bisa jadi gak mbak? Ya, jadi memang kita kalau di dalam kasus hukum itu kan status itu berbeda-beda ya. Mulai dari pertama terduga dulu. Kita juga harus tegas untuk membedakan tidak harus langsung menuduh karena kita kan juga punya prinsip raduga. Tidak bersalah. Betul. Jadi ada terduga dulu kemudian ketika semuanya sudah jelas dan memang ditingkatkan, dinaikkan lah itu kan kalau di kepolisian ada P1, 2, 3, 4, 5 sampai P2, 3 ya. P2, 2 ya. Nah, kemudian dari situ naik lagi menjadi tersangka, naik lagi menjadi terdakwa di pengadilan. Nanti kalau misalnya ponis sudah turun berarti menjadi terpidana dan menjadi warga binaan kalau menjalankan proses hukum yang diberikan pada polisi. tahap berarti psikologi forensik bisa masuk ya, Mbak? Betul. Lalu pertanyaannya apa yang membedakan antara psikologi forensik dengan dokter forensik? Dokter forensik. Jadi tentu perjalanan pendidikannya berbeda. Jadi tadi sebagaimana juga disebutkan psikologi forensik itu bekerjanya bisa di dalam hukum untuk misalnya untuk pembuatan undang-undang misalnya. Jadi apakah sebuah undang-undang itu layak untuk diterapkan lalu mungkin hukumannya lalu apa kayak mungkin beberapa waktu yang lalu sangat kontroversial itu apakah undang-undang pernikahan, usia lalu kemudian penetapan hukumannya waktu itu ada hukuman nah itu psikolog berperan untuk membuat undang-undangnya begitu ya lalu kemudian proses hukumnya lalu di dalam kasusnya itu sendiri jadi membantu di dalam kasus atau bisa juga memberikan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan bagi aparat hukum yang bertugas nih misalnya ada keterampilan wawancara investigasi atau mungkin wawancara kognitif atau mungkin ada materi-materi lain lagi gitu ya dan bukan tidak mungkin bahwa aparat hukum kan juga capek dan tertekan ya jadi perlu juga psikolog untuk membantu nah lalu kemudian ketika diperbandingkan dengan dokter forensik tentu saja jalur pendidikannya berbeda kalau dokter forensik memang dari sarjana ke dokteran kemudian dokter umum lalu kemudian mengambil spesialisasi untuk dokter forensik nah itu pun tentu harus ada proses-prosesnya ya apa ujiannya lalu surat izinnya surat tanda registrasinya begitu nah kalau psikolog ini ya dari tadi pendidikannya adalah sarjana psikologi kemudian ngambil pendidikan profesi psikologi umum dulu lalu kemudian baru ngambil spesialis dan spesialisnya adakah momen di mana dokter forensik tidak psikologi forensik bekerja sama mungkin tetapi biasanya kami tidak bertemu secara langsung karena biasanya dokter forensik ini akan bekerja pada saat ditemukan jenazah untuk menemukan apa kira-kira penyebab kematiannya karena otopsi psikologi betul nah bukan otopsi psikologi kan yang satu otopsi secara fisik yang satu otopsi psikologi yang diperiksa oleh seorang psikolog forensik bukan jenazahnya tetapi hasil dari yang dibuat oleh dokter forensiknya jadi kami tidak bertemu langsung kami bertemu lewat surat keterangan dan data tersebut di mana tugas seorang psikolog forensik adalah merekonstruksi ulang bagaimana profil psikologi seseorang semasa hidupnya gitu biasanya apa mbak yang dilihat data yang seperti apa yang dilihat seorang psikologi forensik semuanya yang jelas data kematiannya lalu kemudian orang-orangnya mungkin keluarganya siapa saksinya dan lain sebagainya dan kita mungkin melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang di sekitarnya lalu kemudian data visum itu sendiri itu juga menjadi data kolateral yang sangat kita butuhkan untuk kita bisa mengambil kesimpulan dari proses pemeriksaan itu terutama adalah ketika ternyata pembunuhnya belum diketahui gitu ya jadi kita baru menemukan jenazahnya saja nah ini kan berarti kita melakukan otopsi psikologi kita ketemu profil psikologisnya lalu kemudian kita bisa merekonstruksi profil tidak hanya si korban tetapi juga kita melakukan kriminal profiling jadi kita membangun profil kriminal orang yang kira-kira punya potensi motif dan lain sebagainya untuk membunuh orang ini kenapa orang ini terbunuh misalnya kenapa orang ini tewas oke oke sedalam itu ya guys gue juga berfikirnya berat juga tanggung jawabnya gitu dalam merumuskan kesimpulan bagaimana profiling orang ini kan beban dan tanggung jawabnya lumayan bukan lumayan sangat besar ya mbak jadi dari otopsi psikologis harus juga bisa melakukan kriminal profiling I see mbak kasus seperti apa sih yang selama ini kasus paling berat apa yang pernah dihadapkan oleh mbak Kassandra bagi saya semua kasus berat tetapi tentu saja sangat menantang berat itu karena selain dari kasus itu sendiri tetapi juga tanggung jawabnya sebagai seorang psikolog forensik tentu harus punya tanggung jawab yang sangat besar karena kami harus bekerja berdasarkan kode etik lalu kemudian juga standar-standar prosedurnya dan bahwa perlu untuk diingat ketika kita berhadapan di persidangan siapapun bisa menghadirkan ahli yang lain oke nah dalam hal itu kan kita tentu harus meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan kita hasil telah kita itu benar-benar berdasarkan standar prosedur berdasarkan bukti-buk bukti ilmiah juga berdasarkan bukti-bukti yang ada berdasarkan bukti-bukti ilmiah juga yang nantinya bisa akan diadu dengan keterangan dari ahli yang lain gitu nah jadi kita akan berargumentasi dari sisi ilmiahnya apakah mungkin ada mungkin ada pelanggaran kode etiknya ada mungkin pelanggaran prosedur ada nah itu alasannya mengapa seorang psikolog forensik itu harus yang pertama menerima surat permintaan kami tidak bisa menawarkan jasa udah sini aku yang merasa gak bisa jadi harus ada surat permintaan kami bekerja berdasarkan permintaan kalau tidak diminta tidak bisa yang jelas harusnya tadi dari polisi kemudian dari lawyer dari mungkin institusi-institusi yang mungkin terlibat mungkin LPSK mungkin KPK mungkin kejaksaan pengadilan dan lain sebagainya harus ada penunjukan harus ada permintaan dan tentu saja penunjukan jadi setelah itu kemudian kita juga harus memastikan bahwa biasanya tentu akan lebih suha kita bekerja dalam tim karena kalau kita dalam tim berarti kan ada yang mengerjakan ada yang meng scoring gitu ya menghitung hasilnya kemudian bikin laporannya kemudian kita membahas dan berdiskusi nah itu merupakan sebuah proses yang unik dan tentu saja sangat menantang jadi saya katakan berat berat tanggung jawab ya tapi tentu saja menantang jadi tentu akan selalu senang untuk berada di dalam sebuah tim begitu ya lalu kemudian yang paling penting adalah kita tidak boleh melupakan standar prosedurnya jadi jangan sampai ada yang dilanggar gitu ya mungkin harus ada inform konsen kemudian harus ada rekaman apalagi kalau misalnya ternyata ada ruangan yang mungkin bisa dengan mirror begitu jadi lebih kalau ada kelemahan-kelemahan itu nanti akan melemahkan keterangan kita di pengadilan betul lalu kemudian kita juga harus memastikan bahwa kita punya izin-izinnya kadang-kadang juga terjadi misalnya ada yang izinnya lagi mati misalnya nah itu kita harus punya tanggung jawab kalau emang lagi belum diperpanjang ya kita jangan pegang kasus gitu ya jadi yang pertama itu kan harus ada izin praktek ya surat izin praktek kalau kami dari psikolog forensik itu beda dengan psikolog klinis ya yang kalau izin prakteknya dari pemerintah ini surat izin praktek saat ini masih dari organisasi profesi HIMSI tapi nanti ke depan tentu juga dari pemerintah ya dan ini sekarang nanti harus ada STRnya harus ada surat tanda registrasi nah STR dan SCP ini tidak sendiri masih harus dilengkapi lagi dengan sertifikasi kompetensi yang harus diperbaharui 3 tahun sekali oh banyak ya betul dan untuk 3 tahun sekalipun kita harus mengumpulkan kredit profesi yang kalau misalnya kita tidak melakukan layanan psikologi ya kita tidak bisa memperpanjang surat izin praktek dan sertifikasi kompetensi itu tadi ya ya pada pada akhirnya kan sebenarnya agar semua yang dilakukan oleh seorang psikologi forensik itu semuanya bisa dipertanggung jawabkan betul jadi ya argumentasi itu tadi ya berdasarkan bukti-bukti faktual lalu kemudian juga data-data yang ada dan juga ada bukti-bukti ilmiah yang misalnya kita lihat jadi ketika kita bicara A dasarnya apa gitu itu harus ada jadi gak ngasal guys yang tiba-tiba lu jadi psikolog gitu ya jadi konsultan apalagi yang suka self-diagnose gitu ya mbak nah itu sama sekali tidak boleh self-diagnose gue lihat-lihat nih dia kalau dari tanggal lahirnya dia orangnya agak introvert gitu ya dan itu gak bisa dipertanggung jawabkan ada ya gila-gila self-diagnose sekarang orang mbak ya ya begitu kadang-kadang ada ya misalnya beranggapan mungkin karena ini karena judiak karena golongan darah betul karena suku gitu ya bahwa memang sebenarnya ya yang jelas yang mempengaruhi perilaku apalagi kalau perilaku yang akhirnya sampai untuk melanggar hukum gitu kan ya bisa jadi masalah budaya ikut peran tapi yang paling penting itu adalah masalah genetis kemudian faktor belajar lingkungan ya lalu kemudian situasional ya jadi ada yang terpicu ada faktor penyebab ada faktor pemicu jadi yang jelas bintang zodiac nah ini karena mbak Sandra udah nyenggol gue mau nanya nih apakah zodiac seseorang berpengaruh pada karakter seseorang jawabannya adalah bisa ya bisa tidak tapi umumnya tidak karena justru penentunya tadi saya katakan adalah genetik pola asuh lingkungan belajar situasional yang gila-gila ngomong zodiac lo zodiac lo sendiri oke mbak balik ke kasus mbak kasandra siap kasus ada cerita dong satu kasus yang pernah di ditangani oleh seorang mbak kasandra dan hasilnya mengejutkan yang hasilnya mengejutkan baik mungkin saya gak nyebut nama ya yang jelas ada mutilasi lalu kemudian tidak diketahui tentu saja pelakunya tapi ya dilakukanlah otopsi psikologis kemudian akhirnya mencapai criminal profiling ketemu ternyata pelakunya adalah orang terdekat yang sebenarnya justru mengalami kekerasan fisik dan verbal dari korban jadi pada saat itu mungkin seluruh Indonesia sangat marah dengan situasi tersebut ya bahwa kok bisa sih ada orang yang tega gitu melakukan waktu itu dipotong sampai 13 atau 12 gitu ya nah tapi ya kembali lagi karena ketemunya adalah dalam bentuk potongan-potongan tubuh yang salah satunya adalah di salah satu alat transportasi di Indonesia nah itu kemudian mungkin orang juga masyarakat akan sangat mudah untuk memberikan judgment untuk memberikan penghakiman gitu ya jadi bahwa pelakunya langsung dibuatkan itulah figur fitur-fitur yang jelek sekali gitu kan tapi dari hasil pemeriksaan itu ternyata pelaku itu adalah korban gitu walaupun memang tidak menghilangkan unsur kesalahannya ya tetapi bahwa ada psikodinamika yang khas dan ternyata ada sesuatu yang melatang belakang sesuatu dibalik semua keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan yang bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang yang notabene sebenarnya justru adalah orang yang dicintai menarik ya ini kan bisa menjadi tadi benar menerangi sisi gelap dari sebuah kasus yang orang tidak ketahui apalagi maraknya spekulasi-spekulasi orang terhadap suatu kasus nah kadang-kadang orang menjudge betul dan akhirnya seringkali kami psikolog forensik yang ikut dijudge oleh masyarakat begitu ya apabila ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan mereka keinginan masyarakat lalu kami lah yang habis dibantai begitu ya padahal kan yang subjektif bukan psikolog koreksiknya karena mereka punya data tugas kami bukan untuk berpihak justru jadi kami harus menyampaikan apa adanya walaupun mungkin pahit walaupun mungkin tidak sesuai dengan tapi akhirnya kita tidak bisa mengadakan atau menghilangkan barang bukti atau data-data yang ada ya kami harus siap gak sembarang tebak kami harus siap untuk menjadi the enemy of the state kira-kira iya sih aduh gue langsung terdiam dan pengen bertanya sesuatu tapi gue tahan dulu tahan tahan gitu tenang 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 gitu mbak berapkan ini marak kasus-kasus yang tadi yang gelap pembunuhan sadis terus kemudian apa namanya bunuh diri gitu-gitu mungkin ada pendapat dari seorang psikologi forensik fenomena apa sih yang belakangan ini sering terjadi di kasus-kasus seperti ini yang jelas dari semua kasus-kasus kriminal itu nomor satu yang patut untuk diterima adalah bahwa ada profil psikologis yang melatar belakangnya oke selain tadi faktor situasional ekonomi asmara dendam dan lain sebagainya tapi ada profil psikologisnya bagaimana seseorang bisa menjadi korban bisa menjadi pelaku di dalam sebuah situasi ada yang mungkin dibunuh dimasukin dalam koper ada yang dibunuh kemudian di semen ada yang kemudian macam-macam atau ada yang mungkin langsung bunuh empat orang dimasukin ke kamar mandi dan sebagainya jadi semua itu akhirnya bisa menjadi motif bisa menjadi modus juga mungkin kalau misalnya ada keuangan dan ekonomi yang terlibat misalnya tapi kembali ada sebuah profil psikologis yang khas nah yang jelas adalah bahwa kita juga mungkin perlu untuk melihat dan menyadari dan mengakui bahwa di tahun 2023 ini jenis-jenis kejahatannya pun menjadi semakin beragam bervariasi jumlahnya mungkin masih sama dengan di masa lalu dari sisi jumlah tapi dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas itu ternyata ada peningkatan nah bagaimana ternyata profil psikologi seseorang bertanggung jawab di dalam keputusan untuk melakukan atau menghilangkannya orang lain ini apalagi kalau dilakukan bersama-sama ada yang misalnya mungkin orang tua yang banting anaknya sampai tewas ada yang mungkin misalnya pemerkosaan terhadap anak umur 12 tahun 8 tahun 4 tahun seperti itu kan yang sangat perlu kita sikapi bersama dan artinya kita ingin berada di sebuah negara yang tentu saja aman dengan angka kriminalitas yang rendah gitu ya dan tentu saja harus ada proses hukum yang membuat efek jera tapi bagaimana dengan situasi saat ini yang tentu saja dengan kuantitas dan kualitas yang tadi semakin bervariasi gitu nah kita bisa saja berada di tempat yang salah dengan orang yang salah pada waktu yang salah gitu kenapa? karena ada profil psikologi seseorang yang tadi mungkin dia mencari korban atau mungkin dia akhirnya terpicu oleh amarah dendam dan lain sebagainya karena sekali lagi betul jadi sangat amat memungkinkan data atau analisa dari seorang psikologi forensik itu memberatkan atau meringankan hukuman korban betul bisa memberatkan dan bisa meringankan tapi sekali lagi mohon izin bukan kami yang memberatkan dan meringankan datanya kalau data itu yang kita keluarkan kan gitu cuman seringkali ya itu tadi akhirnya yang disalahkan psikolognya kan karena psikolognya dinilai hanya memberatkan dan bahkan mungkin apabila psikolognya diminta oleh pihak yang berselisih misalnya nah diharapkan laporannya harus sesuai oleh keinginan jadi misalnya contoh ada gugatan perceraian lalu kemudian mau menggunakan kekerasan dari si suaminya misalnya jadi mintalah pemeriksaan dengan catatan dengan pesan sponsor carikan yang bisa memang memberatkan si suaminya ini yang kami sebenarnya seringkali terjadi bahkan mungkin ada yang sudah langsung bawa tas isinya rupiah jadi tolong dibuatkan seperti ini supaya bisa lancar nah ini yang mungkin agak sulit tapi saya bilang bahwa menjadi seorang psikolog forensik itu beratnya di situ dan dalam arti tanggung jawab kita itu bukan hanya di dunia tanggung jawab kita adalah juga di hairat kita berani menyalahgunakan kemampuan kita keahlian kita dan yang paling penting untuk di hayati adalah bahwa ketika kita bersidang ketika kita dihadirkan sebagai ahli kita harus bersumpah nah sumpah ini kan juga berat untuk kita ya mungkin dianggap mungkin ringan buat sebagian orang tapi kalau buat saya pribadi sangat berat ini harus bisa kita bertanggung jawabkan nanti mbak kalau ngomong psikologi kan sebenarnya seorang psikolog kan juga bisa harusnya mengaksis korban atau korban atau orang yang terdampak dari sebuah kasus apakah tapi seorang psikologi forensik melakukan hal itu juga gitu terkait dengan trauma healing atau misalnya perbaikan-perbaikan terhadap satu status kejiwaan atau seperti itu mbak baik sebagaimana yang tadi saya sebut bahwa untuk menjadi seorang psikologi forensik itu harus punya nanti STR SIP dan juga sertifikat kompetensi nah untuk sertifikat kompetensi ini sudah ada syaratnya jadi ada 6 unit kompetensi wajib dan 3 pilihan nah dari 6 dan 3 dari 6 wajib dan 3 pilihan ini salah satunya adalah intervensi jadi ada pemeriksaan terhadap tersangka intervensi terhadap tersangka pemeriksaan terhadap korban saksi dan korban intervensi terhadap saksi dan korban kemudian menjadi saksi ahli dan mungkin penanganan kasus gugat cerai gugat kuasa asuh lalu pilihannya ada yang warga binaan mediasi dan hubungan industrial gitu nah jadi bisa dan harus menjadi lingkup kompetensi seorang psikologi forensik cuman memang secara de facto faktualnya seorang psikologi forensik itu lebih banyak dilibatkan untuk pemeriksaan tersangka padahal sebenarnya tidak dan yang jelas kami psikologi forensik tidak bisa langsung melakukan apapun intervensi assessment tanpa adanya permintaan jadi kalau di dalam sebuah kasus ternyata psikologi forensiknya lebih banyak diminta untuk tersangkanya karena secara alamnya itu mereka memang butuhnya untuk si tersangkanya gitu loh padahal sebenarnya seorang psikologi forensik juga bisa dan harus untuk bisa menangani saksi dan korban terutama karena saksi yang paling penting ya saksi dan korban ini kan sebenarnya adalah sumber data yang paling utama untuk bisa menemukan hal-hal di sini nah sekalipun korbannya sudah meninggal sudah tewas tapi sebenarnya dia adalah sumber data gitu itu alasannya mengapa harus dilakukan otopsi psikologis gitu ya lalu kemudian interview terhadap saksi pemeriksaan terhadap saksi gitu ya baru pemeriksaan terhadap tersangkanya gitu jadi kembali lagi adalah bahwa itu menjadi kompetensi dari seorang psikolog forensik kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh seorang psikolog forensik oke 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 mbak seorang psikolog forensik apakah pernah menjadi seorang saksi ahli secara independen dalam sebuah kasus baik sebenarnya bisa saja seorang psikolog forensik itu menjadi ahli yang independen saya salah satunya oke artinya memang psikolog biasanya bekerja di instansi ya mungkin entah di rumah sakit di biro atau misalnya di pus lapor atau mungkin misalnya di unit-unit yang terkait dengan penanganan pendampingan dan lain sebagainya nah kebetulan saya punya praktek sendiri jadi ada PT untuk punya praktek sendiri ada teman-teman juga yang ikut membantu dan di kantor kesandara sosial itu ada unit unit anak unit klinis anak unit klinis dewasa dan ada unit forensik kami ada timnya untuk forensik secara khusus berarti secara independen bisa tapi sekali lagi seperti tadi saya katakan akan lebih nyaman untuk bekerja bersama tim sebenarnya karena kalau tim kita ada beberapa kepala sekaligus tapi yang jelas akhirnya kami bisa menerima permintaan dari itu tadi jaksa hakim polisi lawyer atau mungkin instansi-instansi yang memang membutuhkan tapi artinya saya bisa dengan inisiatif saya sendiri datang ke Mbak Kassandra amit-amit tapi ya misalnya saya tersangkut kasus terus kemudian menjadikan Mbak Kassandra sebagai opini pembanding dari bisa selama ada yang bisa bikin surat itu tadi jadi ada lawyernya jadi bisa jadikan tadi yang lazim adalah dari kepolisian kejaksaan hakim biasanya kalau dari hakim sudah sulit biasanya hakim justru mintanya pada saat pemeriksaan di kepolisian sudah harus dilengkapi tapi kalau dari pribadi bisa asal lawyernya yang membuat surat itu selain yang pribadi semacam saya ini biasanya ada asosiasi asosiasi psikologi forensik otomatis dengan keanggotaannya yang banyak otomatis mereka bisa bergerak lebih cepat terutama kalau memang kebutuhannya ada di wilayah-wilayah tapi yang jelas tentu saja setiap psikolog forensik yang bekerja harus memiliki izin praktek dan sertifikasi kompetensi yang masih berlaku dan tentu saja harus siap setiap tiga tahun sekali untuk sertifikasi kompetensinya dan setiap psikolog forensik harus siap bahwa semua keahliannya terutama di sidang dan di pengadilan itu harus siap untuk bisa beradu argumentasi dengan ahli dari pihak lawan mungkin dari penasihat hukum mungkin dari jaksa jadi harus bisa menjelaskan tapi yang jelas dan harus ditekankan adalah bahwa seorang psikolog forensik itu harusnya memang tidak berpihak jadi harus tetap seimbang sama seperti dengan lambang hukum timbangan jadi harus seimbang jadi tidak bisa disamakan dengan kuasa hukum ya kalau kuasa hukum pasti kan dia berpihak untuk kliennya kalau psikolog forensik tidak oke mbak seberapa sulit menemukan data apalagi data tadi kriminal profilingnya dari seorang yang bahkan sudah tidak bernyawa seberapa sulit adalah apabila ternyata yang jelas satu kalau memang data-data tidak lengkap lebih sulit lagi adalah kalau ternyata data-datanya ada manipulasi jadi ada semacam fabrikasi fabrication fabricated jadi otomatis kan kita harus membedakan mana informasi data yang benar mana data yang difabrikasi nah ini akan lebih sulit nah repotnya lagi adalah apabila ketika kita menjadi ahli di pengadilan lalu kemudian seringkali mungkin disanggah nah menyanggahnya mungkin yang diserang justru hal-hal yang lain bukan dari sisi topik itu itu yang mungkin membuat situasi atau penanganan kasusnya menjadi tidak nyaman gitu apalagi kalau ternyata sidangnya berlangsung sangat lama ya prestasi saya yang paling mungkin cukup mencengangkan adalah sidang yang berlangsung sampai 9 jam jadi otomatis 9 jam jadi otomatis ya harus tidak hanya tetap punya stamina fisik tapi juga stamina karena harus mikir terus kan selama 9 jam itu karena pasti akan diserang terus kan lalu belum kemudian mungkin juga ada intimidasi-intimidasi dan lain sebagainya padahal sekali lagi ya seringkali hakim itu pasti bertanya ibu kasandra anda sebagai seorang psikolog forensik anda akan memberatkan atau meringankan oh itu ditanyakan dulu biasanya ada pertanyaan seperti itu tapi kembali lagi bahwa bukan tujuan kita untuk memberatkan dan meringankan tetapi justru kita memeriksa dan hasil inilah yang kita sampaikan ya bahwa ternyata hasil ini meringankan ya dilihat dari hasil ini kalau misalnya hasilnya memberatkan ya ternyata itulah apa yang kita temukan disana dan hasil temuan inilah yang diharapkan bisa membuat terang perkara dan bisa digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan kami tidak mempengaruhi hakim tapi jika ada dua psikologi forensik yang berbeda maksudnya dua psikologi forensik yang satu memberatkan tapi satunya meringankan bagaimana seorang akhirnya seorang di pengadilan memutuskan ini data yang valid atau tidak nah seperti salah seorang lawyer terkenal di Indonesia itu teman saya itu berkata bahwa yang namanya ahli itu bisa didatangkan dia bisa mendatang 15 orang ahli untuk berbicara apapun gitu ya maaf ya bang ya yang pakai cincin banyak banget itu itu kakak saya yang paling lucu paling seru yang jelas dia sebenarnya betul bahwa memang bisa dihadirkan para ahli ini tapi sepanjang para ahli tadi memang memenuhi syarat dan memenuhi kompetensi jadi bukan hanya sekedar tadi STR, SIP surat sertifikasi kompetensi jam terbang juga perlu jam terbang artinya berapa banyak pernah menangani kasus makanya penting sekali biasanya hakim akan bertanya sudah berapa kali jadi saksi ahli gitu jadi biasanya sih ahli yang dihadirkan di pengadilan sebenarnya istilahnya ahli saksinya enggak jadi sudah berapa kali dihadirkan sebagai ahli di pengadilan itu akan sangat membedakan yang memang punya jam terbang lebih banyak dibandingkan yang lain lalu kemudian yang paling penting adalah bahwa ketika memang beradu argumen biasanya itu tidak diadu secara langsung tidak head to head tapi bahwa seorang ahli dihadirkan oleh mungkin pihak jaksa penuntut lalu kemudian menyampaikan hasil ABCDFG lalu yang dari sana juga bisa dihadirkan dan dia mungkin memberikan argumentasi yang lain nanti tinggal diadu argumentasinya bahwa mungkin keterangannya mungkin disanggah mungkin dicoba untuk mencari pembuktian yang lain itu bisa saja karena kan berkaca dari kasus Kopi Sianida waktu itu kan wah semua dari pihak A menyampaikan saksi ahli pihak B juga menyampaikan saksi ahli dan menurut saya saksi ahli itu sama-sama kuat gitu sama-sama pintar gitu lalu bagaimana seorang hakim memutuskan ya itu tadi mungkin ya dengan jam terbang yang sebenarnya betul-betul harus dilihat satu adalah persyaratan administratifnya oke tadi si izin-izin prakteknya ada nggak sertifikasinya ada nggak karena jangankan sampai ke argumentasi atau sampai ke pokok permasalahan mungkin saja pada saat pemeriksaan persyaratan administrasi sudah gugur gitu tapi seringkali terjadi dalam sidang itu mungkin tidak diperiksa sehingga lolos padahal mungkin kompetensinya tidak cocok gitu ya jadi kalau misalnya ahli psikolog forensik dihadirkan ya tentu saja diharapkan bisa mengatasi atau menyampaikan keterangan-keterangan tentang aspek kriminalnya tapi kalau seorang psikolog klinis atau psikolog pendidikan untuk topik yang berbeda nah ini nggak cocok nih gitu jadi tergantung kasusnya walaupun seorang psikolog pendidikan bisa dihadirkan untuk kasus-kasus pendidikan psikolog sosial bisa dihadirkan untuk kasus-kasus sosial gitu ya ahli kunci juga bisa dihadirkan gitu jadi harus cocok kompetensinya gitu jangan sampai si A ngomong tentang B gitu ya Mbak betul betul sekali jadi memang pemeriksaan persyaratan administratif itu penting sekali terutama untuk melihat masih berlaku atau tidak gitu nah kalau misalnya lagi mati izinnya kalau kami di psikolog forensik ketua kami itu sangat ketat ya pokoknya kalau tidak kalau ada yang izin prakteknya lagi habis itu tidak boleh meriksa gitu dalam rangka menjaga profesionalitasnya dalam rangka menjaga profesionalitasnya jadi setiap selalu memeriksa kalau mau sidang itu semuanya itu harus harus tersedia jadi persyaratan administratif persyaratan kompetensi dan terutama adalah kekuatan dalam penanganan kasus dan satu lagi yang mungkin harus dipertimbangkan adalah seorang psikolog forensik itu harus melakukan pemeriksaan secara langsung itu misalnya dia bisa memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung kalau dia tidak melakukan pemeriksaan secara langsung dia tidak boleh memberikan keterangan tetapi dia juga bisa memberikan keterangan tanpa pemeriksaan langsung sebagai opini banding tapi yang diperiksa langsungnya bukan kasusnya bukan datanya tapi mungkin keterangan dari psikolog sebelumnya jadi bisa melakukan opini banding tersebut itu adalah hal yang memang dilakukan oleh seorang psikologi forensik mbak apakah pernah pada akhirnya data yang dikeluarkan oleh seorang psikologi forensik tadi meringankan kasus seseorang contoh ya mbak kita ngomong contoh kasus terus sampai pada tahap membebaskan seorang terdakwa dari sebuah tuntutan ini pernah terjadi waktu itu ditangani oleh asosiasi psikologi forensik kasusnya di Surabaya terjadi upaya pemerkosaan terhadap seorang perempuan dan perempuan ini melawan lalu kemudian sampai akhirnya pelaku itu tewas karena pelaku itu mengancam untuk memperkosa dengan menggunakan senjata lalu kemudian bisa dilawan dan akhirnya tewas nah asosiasi psikologi forensik saat itu melakukan tidak hanya pemeriksaan psikologis terhadap korban dalam hal ini korbannya adalah pelaku kejahatan kekerasan seksual ya lalu kemudian terhadap korban kekerasan seksual tapi kemudian dia menjadi pelaku pembunuhan begitu ya nah itu bisa didampingi dan kemudian disampaikanlah fakta-fakta yang memang bisa meringankan dan sehingga akhirnya bebas oke oke ini juga berarti bisa ya kalau misalnya orang maling ayam karena terdesak ekonomi saya rasa tidak seperti itu ya tapi itu kembali lagi bukan peran psikologi forensik untuk meringankannya paling peran psikologi forensik adalah menyampaikan data-datanya ya kan apa yang mungkin bisa meringankan apakah tadi mungkin kepepet apakah apa dan lain sebagainya tapi biasanya bukan karena kepepet lebih kepada kekompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kompetensi untuk mengetahui bahwa perbuatan itu melanggar hukum atau tidak nah itu yang kita sampaikan lalu kemudian hakimlah yang mengambil keputusan jadi apabila seseorang ternyata terbukti bahwa dia tidak menyadari apa yang dia lakukan lalu kemudian mungkin juga dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mungkin dia berada di dalam sebuah kondisi psikologis yang khas yang dia tidak mengetahui tidak memahami tidak menyadari dan berada di dalam mungkin kalau itu kan pasal 44 ya biasanya dan tentu saja bisa diajukan untuk bebas tapi kembali lagi hanya hakim yang bisa mengambil keputusan tersebut bukan seorang psikolog forensik kami tidak mempengaruhi tapi kami tugas kami adalah menyampaikan data-data tersebut tapi yang jelas tentu saja seringkali para penjahat akan banyak mencari celah terutama kalau dibantu juga oleh penasihat hukum tertentu yang misalnya berusaha untuk meringankan misalnya ya itu pasti upaya itu bisa saja dilakukan karena itu kan namanya upaya hukum tapi kembali lagi tentu seorang psikolog forensik bertugas untuk menyampaikan data sebenar-benar seobjektif-objektifnya apa yang bisa disampaikan dan hakim yang akan mengambil keputusan meskipun data itu akhirnya memberatkan seseorang sampai pada fonis hukuman mati pernahkah seperti itu artinya bukan pemeriksaan psikologi forensik yang membuat itu gitu ya bahwa bahwa keputusan atau fonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim tentu tidak berdasarkan dari sebuah data data atau hasil pemeriksaan psikologis karena pasti ada data yang lain gitu ya ada data kejahatannya ada senjatanya ada mungkin riwayatnya sebelumnya atau mungkin cara membunuhnya dan lain sebagainya atau mungkin dari saksi-saksi yang memberatkan dengan karakter pelaku dan lain sebagainya yang jelas fonis itu akan jatuh berdasarkan perbuatannya bukan dari sebuah laporan pemeriksaan psikologis justru sebuah laporan pemeriksaan psikologis itu tugasnya membuat terang bergara membuat lebih data pelengkap ya mbak betul sekali dan untuk kasus-kasus kekerasan seksual terutama memang undang-undang tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu sudah diatur bahwa laporan kekerasan seksual itu tidak bisa berdiri sendiri jadi dia harus didukung oleh bukti kedua jadi minimal dua bukti kalau sendiri nggak bisa jadi ada laporan nih saya mengalami kekerasan seksual dia tidak bisa berdiri sendiri harus ada bukti lain nah bukti lain itu misalnya mungkin saksi atau visum atau bukti digital nah laporan pemeriksaan psikolog geforensik dan klinis salah satunya jadi laporan pemeriksaan psikologi ini bisa digunakan untuk menjadi salah satu bukti salah satu bukti luar biasa sekali sahabat kopas tv hari ini gue banyak dapat ilmu dari seorang Mbak Cassandra semoga juga sahabat kopas tv mendapatkan ilmunya juga ya mbak ya bahwa tadi ternyata psikologi itu ada psikologi forensik juga gitu dan sangat penting tugas dan tanggung jawab seorang psikologi forensik dan harusnya dapat dipertanggung jawabkan karena dapat menerangkan sisi-sisi gelap yang orang tidak tahu jadi jangan di judgment bahwa orang ngomong psikologi forensik kadang-kadang berdasarkan subjektivitas atau dari pendapatnya sendiri ada instrumen-instrumennya ada ilmunya juga gitu ya mbak ya dan melalui beberapa fase-fase atau tahap-tahapan untuk seorang psikologi forensik terima kasih banyak sangat-sangat Mbak Cassandra Putranto sudah main di Studio Digital Kompas TV program kode terima kasih juga buat sahabat Kompas TV jangan lupa disaksikan konten program kode lainnya di channel youtube Kompas TV saya Rauh Zee Fendi pamit sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati